Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar, cinta dan kuasa ilahi Selalu diberikan keselamatan, rahmat dan berkah Kita akan membahas tentang weton Jumat Kliwon Hari merupakan siklus dari energi bumi yang mempengaruhi karakter seseorang Sedangkan pasaran merupakan siklus dari energi langit yang mempengaruhi psikologis seseorang Hari Jumat merupakan pemegang segel dari cakra ajna bumi Cakra ini berelemen air besar, bertempat di Mekah dan nabinya adalah nabi Musa alaihissalam Ada juga yang mengatakan nabinya adalah nabi Muhammad s.a.w. dan keduanya sama-sama benar Namun kami melihat dari satu sisi, dari sisi ini kami ingin menunjukkan bahwa nabinya adalah nabi Musa Karena kami ingin menjelaskan terkait dengan power, kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Jumat Hari Jumat memiliki hewan merah sebagai simbolnya Dan karakter utama dari orang-orang yang lahir pada hari Jumat adalah orang yang aktif Orang yang berani dan merupakan seorang revolusioner Karena itu jelas bahwa hari Jumat disimpulkan dengan samudera Kemudian pasaran Kliwon Kliwon merupakan pemegang segel dari cakra mahkota langit Cakra ini berelemen tanah, berkuasa di arah tengah Malaikatnya adalah Malaikat Ar-Rahman Pasaran Kliwon menjadikan psikologis seseorang Menjadi kuat dan kokoh dalam pendirian Meskipun kadang orang-orang Kliwon juga memiliki potensi negatif sedikit keras kepala Ketika terjadi kombinasi antara hari Jumat dengan pasaran Kliwon Antara cakra atsunabumi dengan cakra mahkota langit Maka akan menjadikan seorang pemberani dengan prinsip yang kuat Orang-orang Jumat Kliwon memiliki kekuatan yang sangat besar Kekuatan ini lahir dari power ilmu pengetahuan Wadah ilmu pengetahuan dan juga wadah dari spiritual Jumat Kliwon merupakan kombinasi antara ilmu dan juga spiritual Karena itu malam-malam Jumat Kliwon bagus digunakan Untuk mengakses atau menurunkan ilmu-ilmu spiritual Misalkan Anda bertirakat atau sedang mengamalkan ilmu-ilmu spiritual Maka pada malam-malam ini sebaiknya Anda melakukan tirakat Untuk tidak tidur dan menyambungkan diri kepada Sang Maha Mengetahui Sang Maha Cinta Naas Jumat Kliwon ada pada Sabtu Legi Hari Jumat yang berelemen air dikendalikan oleh hari Sabtu Yang berelemen tanah Dan pasaran Kliwon yang berelemen tanah Dikendalikan oleh pasaran Legi yang berelemen kayu Jadi jelas bahwa naas dari Jumat Kliwon ada pada Sabtu Legi Sedangkan keberuntungan Jumat Kliwon ada pada Rabu Waki Hari Jumat mengendalikan hari Rabu yang berelemen api Dan pasaran Kliwon mengendalikan pasaran Waki yang berelemen air Jadi jelas bahwa keberuntungan Jumat Kliwon ada pada Rabu Waki Hari Naas merupakan hari yang mengendalikan si pemilik peton Sedangkan keberuntungan merupakan hari yang dikendalikan oleh si pemilik peton Dalam satu sisi manusia memiliki karakter sifat yang dapat diamati secara fisik Dan juga memiliki psikologis Antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Karena itu setiap hari memberikan power bumi dan power langit Yang mempengaruhi tampilan karakter sifat secara nyata yang dapat dilihat secara nyata Dan juga mempengaruhi psikologis seseorang Kombinasi dari dua itu melahirkan sesosok orang dengan karakter masing-masing Weton berjumlah 35 Namun pembahasan tentang karakter weton merupakan pembahasan yang masih sangat sederhana Yang masih sangat umum Karena sebenarnya untuk menganalisis Membacakan keberuntungan langit seseorang itu dibutuhkan paling tidak Waktu lahirnya, tanggal lahirnya atau wetanya Terus kemudian bulan di mana dia lahir Dan juga tahun di mana dia dilahirkan Tanggal bulan tahun harus dianalisis dengan jelas Lebih-lebih ketika Anda mengetahui jam lahir Anda Maka pembahasan atau analisis jauh lebih lengkap, jauh lebih sempurna Dan juga kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh waktu lahirnya saja Dan tentu tidak hanya dipengaruhi oleh wetanya saja Jadi Anda harus menjadi orang yang bijak Jangan salah mengartikan terkait dengan ilmu weton Ada tiga hal utama yang mempengaruhi kehidupan manusia Yang pertama keberuntungan langit Terkait dengan waktu lahir Yang kedua keberuntungan bumi terkait dengan energi tempat tinggal Energi rumah, jenis tanah, hadap rumah Dan lingkungan hidup Dan yang ketiga adalah keberuntungan manusia Keberuntungan yang dilahirkan Yang diciptakan dari perbuatan manusia itu sendiri Jika Anda sudah mengetahui keberuntungan langit Anda Anda sudah menempati tempat yang baik untuk Anda, habitat Anda Maka dengan berbuat baik Dengan berperilaku baik Maka ketiganya akan menjadi selaras Jadi pahami tiga hal ini dengan baik Dan perbaiki setiap sisi, setiap aspek dalam hidupmu Secara bertahap Ada waktunya misalkan Anda menempati Lingkungan yang kurang baik Maka Anda dapat berusaha untuk berhijrah Mencari tempat yang mendukung dalam karya Anda Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun berhijrah Ketika di Mekah tidak terlalu mendukung dari dakwah beliau Begitu juga dengan Anda Ketika memang tempat di mana sekarang Anda tinggal Tidak mendukung dalam karya Anda Dalam impian-impian Anda Dalam perbuatan baik Anda Maka Anda dapat berupaya Berusaha untuk berhijrah Menemukan tempat yang sesuai Dengan habitat Anda Ketiganya Tolong dipahami dengan bijak Agar ke depan nanti kita dapat membahas Terkait dengan ketiga hal utama ini Dengan sangat luas dan dengan enak Karena ketika salah paham Maka akan sulit untuk menjelaskan Pada tahap yang selanjutnya Demikian terkait dengan Woton Jumat Gliwon Dimana Woton sebagai kombinasi Antara power, segel ilmu pengetahuan Dan juga segel spiritualitas Dan yang menjadi kunci dari Jumat Gliwon adalah Belajar cinta kasih dan kerendahan hati Anda harus menemukan orang yang benar-benar bisa mengerti Anda Maka power yang sangat luar biasa Yang berada di dalam tubuh Anda Dalam sistem tubuh Anda Akan benar-benar dapat dimaksimalkan Dapat dikeluarkan semua Untuk kebaikan orang-orang di sekeliling Anda Untuk memayu Hayuning Bawono Hidup adalah untuk berekspresi Mengekspresikan Sisi-sisi Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing Demikian Kiranya dapat memberi inspirasi Kiranya Diri dan keluargamu Selalu diberikan sinar Cinta Dan kuasa ilahi Terima kasih telah menonton!